Dari Survei Angkatan Kerja Nasional Badan Pusat Statistik di Agustus tahun 2020, ada 20,62 persen pemuda Indonesia bekerja di sektor pertanian. Naik dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya 18,43 persen. Kabar baiknya, 85,62 persen diantaranya adalah pengguna internet yang berpeluang menjadi early adapter teknologi digital di sektor pertanian. Pasalnya, pemanfaatan teknologi digital di sektor pertanian ini dapat mendorong keluaran ekonomi sampai 6,6 miliar dolar Amerika per tahun. Ini berdasarkan data dari Mekanse 2020. Ya, meski jumlah generasi muda di sektor pertanian bertambah, namun kita juga harus melihat realita bahwa sektor pertanian belum menunjukkan kinerja signifikan. Pada kuartal 2 2021, sektor pertanian tumbuh tipis 0,38 persen year on year dengan sumbangsi 0,06 persen pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan sektor pertanian mengalami pertumbuhan terkecil dari 16 subsektor usaha tercatat BPS. Adapun, outlook ekonomi pertanian tahun 2021 adalah 3,30 persen sampai 4,27 persen. Sejumlah research menyebutkan teknologi digital pertanian dapat menguntungkan petani. Lantas bagaimana realitas di lapangan? Setidaknya tidak hanya terhubung teknologi, tapi petani bisa lebih sejahtera. Kita diskusi malam ini dengan salah satu startup teknologi pertanian yang fokus membangun ekosistem agrikultur end-to-end sudah bergabung di berita utama. Chief Strategy and Social Impact Officer Tanihub Group, Natalia Rialuki. Marsudi, selamat malam Mbak Ria. Selamat malam Mbak My Sister, apa kabar? Baik, semoga Mbak Ria juga sehat selalu ya. Mbak Ria, pertanyaan pertamanya saya, kalau namanya mau generasi muda ataupun bukan ketika bangun usaha startup, artinya mereka melihat peluang. Nah, Tanihub sendiri melihat sebesar apa peluang sektor pertanian sampai semua anak muda berkumpul bikin aplikasi ini? Iya, iya. Sebenarnya Mbak My Sister, kalau misalnya kita teliti gitu ya, harga fresh produce atau panen dari para petani di lapangan itu bisa naik enam kali lipat sampai ke supermarket. Itu karena dia di handover kebanyak kali tangan gitu ya, karena jauh gitu kan, sumbernya ada di desa, banyak sekali di mana di kota. Nah, potensi inilah di mana kita kalau bisa menciptakan efisiensi secara supply chain, di mana yang tadinya berpindah tangan enam kali sehingga setiap tangan itu harus mengambil margin ya, bisa kita standardisasi dan coba streamline gitu ya, dengan adanya satu hub untuk mendekatkan pasar kepada petani dan petani kepada pasar, itulah efisiensi yang menjadi opportunity bisnis di bidang pertanian. Dan itulah yang pengen kita capai dengan menggunakan inovasi-inovasi teknologi. Oke, artinya tadi kalau misalnya jalur tradisional, ini banyak tangan yang berurusan sampai nyampe ke konsumen gitu ya produk dari pertanian. Pertanyaan saya berikutnya, sebagai agritek, supaya kita nggak cuma menghubungkan para petani ke teknologi, tapi juga mereka sejahtera. Artinya saya bicara soal biaya beli dari tanihub ke mereka. Sudah cukup? Berapa? Betul. Dengan adanya efisiensi secara logistik dan supply chain, kita bisa memberikan kembali nilai kepada petani itu. Dari 60 ribu petani mitra dari tanihub, selama 4 tahun, 5 tahun kami berjalan, kami kebetulan ulang tahun, 5 tahun hari ini, kami bisa memberikan nilai tambah sebesar 25 persen income increase atau peningkatan pendapatan kepada petani. Mungkin begitu mbak yang bisa kita cakap. Oke, artinya nilai beli cocok untuk petani gitu ya? Betul. Oke, nah ini selama pandemi tampaknya orang kan makin banyak yang belanja online. Nah ini berapa besar pertumbuhannya yang dirasakan oleh tanihub, mulai dari jumlah peningkatan para petani yang jadi mitra, dan juga konsumen. Pun kalau boleh dikasih tahu lah transaksi pertumbuhannya 2020 ke 2021. Baik, sebenarnya sih kalau misalnya jumlah petani itu tetap bertumbuh, petani mitra kami tetap bertumbuh terlepas dari pandemi atau sebelum pandemi gitu ya. Jadi memang secara kita sehat gitu ya, sebelum dan setelah tetap di angka sekitar additional 10 ribu petani baru di setiap tahunnya gitu ya, sampai sekarang 60 ribu. Tapi kalau khususnya di pandemi ini memang konsumen itu sangat biat sekali membelanja secara online, itu transaksi kami naik hampir lebih dari 3 kali lipat mbak. Jadi kita sangat terbantu dengan adanya teknologi ini, jadi kita coba capture momentum ini, tapi sekali lagi karena kita memang perusahaan yang bermisi sosial, nilai tersebut kami usahakan kembalikan kembali kepada petani-petani mitra kami. Oke, dari mitra yang tergabung ada 60 ribu lebih gitu ya. Nah, secara catatan itu berapa banyak sih petani muda di sana? Ya, ini menarik sekali mbak. Jadi kami melakukan riset secara gender ya, jadi kita sudah bisa bermitra dengan lebih dari 40 persen petani muda yang bergender pria, tapi kami lumayan bangga ya, kalau petani yang perempuan itu lebih banyak yang mudanya, sekitar 54 persen gitu ya. Jadi kita sangat senang bahwa pria dan wanita itu sangat involved di generasi baru ini, sebagai second generation dari petani ini, dan kita cipat-citanya sih terus mengembangkan dan membuat petani-petani baru di Indonesia juga. Ya, apalagi kalau ngomongin generasi muda, mereka akrab sama internet ya, jadi nggak susah untuk memperkenalkan soal agritek begitu. Nah, pertanyaan saya berikutnya, sebagai perwakilan dari agritek untuk pertanian, kan banyak ya sekarang agritek pertanian di Indonesia, ini berarti kan memang ladangnya cukup besar, untungnya cukup gede gitu. Nah, pertanyaan saya berikutnya adalah, apa yang salah yang dilihat dari ekosistem pertaniannya kita? Mungkin saya bicara di sini soal edukasi kurang para petani ketika mereka bercocok tanam, atau mungkin mereka tidak berkenalan dengan sektor keuangan, permodalan gitu ya, dan terutama soal GAPTEC. Ini gimana? Apakah itu yang kita temui di lapangan, lalu kemudian apa solusi yang diberikan? Baik, mungkin ada dua permasalahan besar ya Mbak, jadi satu yang sifatnya struktural, karena memang negara ini kepulauan kan ya, dan juga memang titik-titik produksi buah misalnya itu memang banyak di Malang, Jawa Timur, sedangkan di Men mungkin banyak di Jakarta gitu ya, jadi memang secara struktural, geografis itu memang merupakan tantangan, apalagi belum kita bicara antar pulau gitu. Nah, untuk yang kedua, terkait dengan kapabilitas atau adopsi teknologi, memang betul itu masih menjadi tantangan juga, itu bisa dikatakan dari keterbukaan dan kepercayaan dari petani ini kepada teknologi, itu merupakan satu tantangan, tapi yang terakhir itu di bagian kapabilitas tadi adalah juga financial planning dan financial literacy. Apa yang sering dilupakan itu adalah sebenarnya petani ini haruslah menjadi pebisnis juga gitu, oh bertani itu adalah sewaktu kegiatan yang membutuhkan modal, dan juga harus balik modalnya tepat gitu kan. Jadi, saya melakukan banyak sekali sharing gitu ya, knowledge sharing, capability building, seluruh agronomis kita yang ada di seluruh Jawa dan Bali itu, untuk membantu memperkenalkan, Bapak, kalau misalnya mau bercocok tanam musim depan, berapa Pak modal dibertukkan? Bibitnya pururuh berapa? Oh, nanti kalau kita kejualan, harganya berapa kira-kira gitu, supaya bisa nusup. Jadi, itu sih yang kita lihat tantangan di lapangan, yang coba kita untuk resolve juga pelan-pelan. Ya, semoga segala persoalan mulai dari tadi, nggak akrab sama teknologi, atau mungkin kurang paham soal musim cocok tanam, dapat selesai gitu, terutama pemerintah juga harusnya ada edukasi tersebut, dan harapannya kita agritek itu nggak cuma menghubungkan konsumen dengan produsen, tapi juga ikut memberikan kesejahteraan ke mereka. Saya bilang tadi kan soal harga beli yang wajar gitu. Terima kasih, Mbak Ria telah bergabung di Berita Utama. Soap malam.